Terima kasih telah menonton! Ada Green Theory yang bersifat dasar atau makro, kemudian ada Uplay Theory adalah teori-teori yang langsung nyata, ada di dalam norma itu, atau di dalam penegakan, atau di dalam eksekusi hukum. Kemudian ada tengahnya, jadi Green Theory adalah teori yang menjelaskan fakta hukum secara mendasar atau disebut juga dengan teori dasar. Mengapa disebut teori dasar? Karena berisi cita-cita hukum itu sendiri, berisi nilai-nilai yang merupakan cita-cita dibuatnya hukum, yaitu nilai keadilan, nilai kesejahteraan, nilai kemanfaatan. Itu sehingga ada teori keadilan, teori kesejahteraan, teori kemanfaatan, ada teori kedaulatan Tuhan, itu teori yang bersifat mendasar. Para mahasiswa, rumusan masalahnya harus minimal tiga, maka teorinya juga ada tiga teori, yaitu Green Theory yang bersifat universal, Aplay Theory itu yang nyata, yang Middle itu teori tengah. Yang menjembatani antara nilai-nilai teori yang dasar, yang bersifat abstrak, dengan Aplay Theory yang bersifat konkret atau nyata. Karena nilai-nilai yang bersifat abstrak, yang berupa kesempurnaan tentang cita-cita hukum itu, perlu dibuat teori tengahnya. Itu yang disebut Middle Theory. Jadi, teori tengah itu menjelaskan lebih nyata dari teori Green Theory yang bersifat abstrak, sekaligus untuk menghubungkan antara hukum yang nyata, teori-teori yang nyata. Misalnya teori penegakan hukumnya Seidman, teori sistem Lauren Friedman, atau teori cyberneticanya Talcott Parsons, atau teori good government. Nah, itu beberapa teori. Yang terakhir adalah teori yang applied. Teori ini di level yang mikro, yang bersifat nyata, jadi tidak ada lagi atau abstrak, atau tidak ada lagi nilai-nilai yang bersifat abstrak, tapi sudah nyata. Misalnya teori pembangunan, atau teori integrasi, atau teori hukum responsifnya Philip Nonnet, atau teori hukum progresifnya Sajab Tiora Harjo, itu beberapa teori yang nyata, yang bersifat mikro, di mana formulasi hukum itu sudah dibuat, atau pelaksanaan hukum, atau pekerjaannya hukum, atau eksekusi hukumnya. Ini yang ada tiga bentuk teori. Yang terakhir adalah outcome, atau bentuk akhir sebuah disertasi, biasanya adalah, karena disertasi harus berisi gagasan baru, atau konsep baru di bidang hukum, atau teori baru di bidang hukum, maka bentuknya itu ada tiga adalah, yang satu adalah rekonstruksi. Rekonstruksi itu memperbaiki formulasi hukum, atau memperbaiki makna hukum, atau memperbaiki bekerjanya hukum, atau memperbaiki implementasi hukum, supaya lebih ideal, supaya lebih adil, supaya menghasilkan kemanfaatan bagi manusia, supaya menimbulkan kesejahteraan bagi manusia, maka disebut dengan rekonstruksi. Yang kedua adalah dekonstruksi. Dekonstruksi itu membangun teori baru, dan mengesampingkan teori lama, karena teori lama itu sudah gagal, tidak bisa dipakai lagi. Maka mahasiswa membuat dekonstruksi baru, konsep yang baru, yang tidak memperbaiki konsep yang lama, tapi tidak memakai konsep yang lama, dan diganti dengan konsep baru, yang tidak pernah konsep lama itu dipakai, karena konsep yang lama itu gagal. Yang ketiga adalah bentuknya kritik, maka disebut kritikisme. Jadi hasil kritikan-kritikan itu melahirkan makna baru, hasil kritikan-kritikan itu melahirkan gagasan baru. Kalau dibalik itu, gagasan baru, konsep baru, atau teori baru, atau nilai-nilai ideal di masa yang datang, hanya salah satu dilakukan adalah dengan melakukan kritik isi formulasi hukum, kritik praktik hukum, atau kritik eksekusi hukum. Kebanyakan mahasiswa adalah melakukan rekonstruksi, memperbaiki konsep hukum lama, karena hukum lama banyak sekali kelemahannya, banyak sekali hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ideal di masa yang akan datang. Nah ini, sekarang kita bicarakan teori-teori, tiga bentuk teori adalah green theory, kemudian middle theory, dan applied theory secara lebih dasar atau lebih mendasar dengan cara menjelaskan apa adanya berbagai macam teori yang sudah ada, baik teori yang berasal dari barat, teori yang dibangun di beberapa negara Islam, maupun teori-teori yang lahir di Indonesia. Ini pertama adalah teori keadilannya. Ada persoalan yang sangat fundamental di formulasi hukum itu adalah hukum yang belum adil, atau pelaksanaan hukum yang belum adil, atau eksekusi hukum yang belum adil. Dasar untuk menilai keadilan itu ada beberapa teori, misalnya teori Hans Kelsen itu, teori ini sangat penting, jadi ukuran keadilan itu, kalau menurut Hans Kelsen itu, kalau peraturan di bawahnya tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, atau ada hierarki perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang sudah diperbaiki hierarki ini, jadi konstitusi negara itu atau Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara harus menjadi pedoman di dalam penyusunan Undang-Undang, penyusunan TAP MPR, penyusunan Peraturan Pemerintah, penyusunan Perda tingkat 1, penyusunan Perda tingkat 2. Jadi, menurut Hans Kelsen, formulasi Undang-Undang itu tidak adil kalau bertentangan dengan nilai-nilai yang diatur di dalam konstitusi negara. Jadi, semua produk hukum itu harus dinilai sampai kepada tahapan yang paling tinggi, yaitu apa yang ada di dalam konstitusi, apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. itu menurut Hans Kelsen. Kalau ketentuan Undang-Undang sudah isinya sama dengan konstitusi, maka disebut adil. Tapi sebaliknya, kalau ketentuan Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi, maka Undang-Undang itu tidak melahirkan keadilan. Itu menurut Hans Kelsen. Yang kedua adalah menurut Plato ini. Plato membedakan antara hukum itu terbagi tiga. Hukum itu berisi tujuan dibuatnya hukum. Kemudian hukum harus ada yang bersifat mengatur, yang berisi hak dan kewajiban. Kemudian hukum yang terakhir harus berisi juga sanksi. Hukum tanpa sanksi itu seperti macan atau harimau tanpa gigi. Jadi harus ada di dalam Undang-Undang itu tujuan dibuatnya hukum, kemudian harus ada pengaturannya, kemudian ada sanksi. Plato itu menganggap bahwa seringkali sanksinya itu tidak sama dengan tujuannya, tidak sama dengan bunyi Undang-Undangnya. Misalnya sanksi terhadap tindak pidana korupsi itu ada pemberian sanksi yang ringan itu menurut Plato tidak adil. Karena korupsi itu harus dilakukan pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa. Nah itu. Tapi sebaliknya, kalau sanksi itu sudah sama atau seimbang dengan norma hukumnya dan tercipta keadilan bagi masyarakatnya, maka norma itu baru disebut adil menurut Plato. Maka banyak para mahasiswa yang memberi kekasan baru bagaimana adanya perubahan sanksi, sanksi pidana. Karena menurut Plato, sanksi itu kedudukannya begitu penting untuk melindungi masyarakat dengan cara para penegak hukum melakukan penegakan hukum dengan cara yang tepat sesuai dengan cita-cita bangsanya. Jadi banyak sekali produk hukum itu sanksinya terlalu ringan. kemudian di dalam implementasi hukum itu misalnya tindak pidana perjudian itu diancam dengan pidana maksimal 8 tahun. Tapi di dalam pekerjaan hukum banyak sekali putusan-putusan pengadilan itu yang ancamannya hukumnya di bawah 5 tahun. Kebanyakan itu tindak pidana perjudian diputus oleh hakim karena hakim mengikuti putusan-putusan sebelumnya yang masih ringan rata-rata masih di bawah 3 tahun. Sehingga hakim di dalam memutuskan perkara perjudian itu selalu memberikan putusan yang berbeda dengan bunyi hukumnya ya pasal-pasal perjudian itu. Sehingga perjudian itu diberantas oleh polisi kemudian tumbuh lagi karena sanksinya sangat ringan. Normanya sudah masuk kategori sedang karena di atas 5 tahun. Tetapi tidak ada putusan pengadilan perjudian yang putusannya itu 5 tahun. Rata-rata di bawah 3 tahun. Nah itu menurut Plato itu tidak adil kalau memberikan sanksi yang ringan. Nah ini kalau teori keadilan menurut Aristoteles ini baik untuk hukum perdata hukum pidana ekonomi jadi Aristoteles itu membagi ada keadilan proposional yang kedua adalah peradilan equity atau sama di depan hukum. jadi hukum itu keadilan itu menurut Aristoteles itu ada yang sama tapi ada yang membedakan. Ada dua wajah hukum di dalam penegakan hukum secara nyata ada yang satu mata satunya itu di hadapan hukum sama tapi hukum harus memberikan keadilan bagi orang-orang tertentu yaitu memberikan kinerja atau upah yang lebih besar kepada mereka yang memiliki kemampuan tinggi jadi pendidikan dokter honornya lebih tinggi daripada master master lebih tinggi dari sarjana nah itu aspek kemampuannya kemudian dilihat juga prestasi dan kinerjanya orang yang berprestasi adil kalau diberikan upah yang lebih tinggi orang yang kinerjanya baik itu diberikan upah yang lebih tinggi daripada mereka yang biasa-biasa saja jadi itu aristoteles ada juga keadilan menurut John Roll John Roll itu hampir sama dengan aristoteles tetapi prinsip equal liberty itu hukum itu sama pada semua orang tetapi hukum itu berbeda atau prinsip different kalau aristoteles melihat pada sisi kinerja prestasi dan kemampuan tapi kalau John Roll itu melihatnya bukan itu tapi kaum marginal atau orang miskin atau orang yang tidak mengetahui hukum atau orang tertindas itu harus dilindungi hukum harus memastikan terjadi dua mata mata uang atau kepala yang berbeda satu semua orang sama sehingga jurnal itu adil itu kalau hukum itu bisa meng apresiasi kepentingan-kepentingan kaum tertindas baik tertindas secara ekonomi tertindas secara sosial tertindas secara budaya maupun tertindas secara politik hukum itu harus membedakan dengan cara memberi perlindungan yang berbeda pada mereka yang tertindas yang selanjutnya teori ini yang penting juga adalah teori kemanfaatan ada terkenal dengan teori utilitarian atau kalau teorinya Imam Shafi'i itu yang imam yang sangat terkenal yang dianut oleh negara Indonesia itu teori keadilan itu atau teori utilitarianisme itu disebut juga dengan teori kemanfaatan hampir mirip jadi bagaimana hukum itu bermanfaat untuk manusia hukum tidak bermanfaat untuk hukum tapi hukum harus bermanfaat untuk kepentingan manusia jadi adil itu kalau hukum itu bermanfaat untuk manusia manusia lebih tenang manusia lebih damai manusia mendapatkan kesejahteraan manusia mendapatkan keadilan itu bukan dilaksanakannya ketentuan undang-undang Jeremy Bantam menentang teori-teori yang menjelaskan bahwa prosedur hukum sudah terpenuhi maka dianggap adil Jeremy Bantam lebih mementingkan apakah hukum yang dibuat oleh parlemen bersama pemerintah itu bermanfaat untuk lahirnya kemanusiaan bagi manusia lahirnya keadilan nah ini untuk melihat ukuran sebuah disertasi supaya bermanfaat bagi pembangunan bangsa adalah ukurannya adalah kemanfaatan nah ini nah ini green theory yang kedua adalah teori kesejahteraan jadi kalau dalam sejarah teori hukum itu hukum pertama lahir itu karena adanya diskriminasi maka lahir teori justice atau teori keadilan atau pada saat pertama lahir teori keadilan itu adalah untuk menghilangkan diskriminasi terhadap penegakan hukum jadi hukum ketika menyentuh para penguasa maka hukum itu tumpul tapi hukum itu tajam ketika menyentuh orang-orang yang miskin maka lahir satu gagasan yang disebut dengan teori justice atau teori keadilan yaitu semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum siapapun yang salah akan dilakukan penegakan hukum yang kedua baru teori hukum sebagai penjaga malam penjaga malam itu biasanya anjing anjing itu fungsinya supaya aman tidak ada penjahat yang masuk ke rumah untuk mencuri maka setelah justice itu adalah aman aman itu menjadi bagian penting kebutuhan hidup manusia jadi teori penjaga malam itu ingin dicapai sebuah keamanan dunia keamanan bangsa bangsa keamanan kehidupan keluarga keamanan manusia yang ketiga baru lahir welfare state jadi negara atau pemerintah bertanggung jawab untuk kesejahteraan warga negaranya jadi pemimpin itu yang berkuasa yang dipilih oleh rakyat setiap lima tahun punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya itu yang disebut dengan teori negara kesejahteraan atau welfare state jadi negara menjamin bagi mereka yang sakit diberikan kesejahteraan oleh negara sampai sembuh dengan cara ada BPJS bagi mereka yang miskin tidak bisa kuliah tidak bisa sekolah maka diberikan dana bos yang tidak bisa kuliah diberikan dana Indonesia pintar itu beberapa teori kesejahteraan yang setelah diimplementasikan di Indonesia sehingga terciptalah satu warga negara yang sejahtera yang hidupnya itu dipenuhinya kebutuhan pokok kebutuhan sandangnya kebutuhan pangannya sampai kebutuhan yang lain yang layaknya itu apa teori yang penting kebutuhan kebutuhan Terima kasih telah menonton!